Tiga hari setelah lebaran, Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta padat oleh pemudik. Penerbangan didominasi oleh pemudik tujuan Jakarta dan Kalimantan. Bandara Adi Sucipto, Senin Siang, dipadati oleh pemudik. Penerbangan didominasi oleh pemudik tujuan Jakarta dan Kalimantan, seperti Pontianak dan Banjarmasin. Transportasi udara dipilih oleh pemudik karena pertimbangan lebih cepat sampai tujuan. Nah, jalur alternatis lah, nempat kendaraan, kalau nempat kendaraan, penumpang pesawat di bandara ini naik sekitar 3 persen dari hari pertama dan kedua setelah lebaran. Pihak bandara pun sudah menyiapkan penerbangan tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Kemudian extra flight, kita baru terpakai hanya 5 extra flight. Ada berapa yang disediakan? Rencana kita extra flight adalah 15 rencana. 12 siang, 5 malam hari. Selain penerbangan domestik, PT Angkasa Pura 1 Bandara Adi Sucipto juga akan menyiapkan penerbangan untuk pemudik luar negeri. Diprediksi, puncak pemudik tujuan negara lain akan terjadi pada 20 hari setelah lebaran. Karena mayoritas senaga kerja Indonesia di luar negeri mendapatkan libur hingga satu bulan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.